Orasi ilmiah dengan tema moderasi Islam Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Malik Madani, Master of Arts, dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alami Wabihi nasta'inu ala umuri dunya watin Ash'hadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah Al-Malikul Hakkul Mubi Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sadikul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabi Sayyidina wa habibina wa shafi'ina muhammadinil mab'uusi rahmatan lil'alami Wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahdihi wahtada bihadihi ila yawmidi Hadratal muhtarumin Para alim ulama Yang tidak mungkin dapat saya sebut satu persatu Baik dari jajaran Pengurus Nahdlatul Ulama Ada Ketua PWNO Jawa Tengah Yaimu Zammil Ada Rohi Suriah PCNO Temanggung Yaimu Furukol Ada juga dari jajaran Tangfidiyah Di tingkat cabang, MWC Dan seterusnya Yang saya hormati Ketua Staino Temanggung Yang dulu murid saya Dulu murid saya Sekarang Jadi elektor Atau ketua yang saya harus Angkat topi Kepada beliau Bapak Doktor Bayi Hati MM Berserta Segenap Anggota Senat Akademik Segenap Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung Yang kami hormati Bapak Bupati Temanggung Berserta Segenap Jajarannya Dulu ada Istilah musbida Entah sekarang masih Ada Pak Jandim Yang diwakili Kemudian ada Pak Kapolres Dan Segenap Jajaran Birokrasi Kabupaten Temanggung Yang saya hormati Pak Bupati Ini dulu Tetangga Anak buah Memang Waktu itu Saya sudah jadi dosen Beliau masih Wajib jadi mahasiswa Perumahan saya Berdampet dengan Asrama putra Asput Asrama mahasiswa putra Beliau sekarang Mendapatkan mandat Dari Rakyat Temanggung Untuk Menjadi Pemimpin Mereka Mudah-mudahan Allah Selanjutnya Memberikan Taufik Dan Hidayah Yang saya Hormati Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah Pak Profesor Doktor Mohibin Yang saya Hormati Para Wisudawan Dan Wisudawati Sebanyak 62 Orang Yang Di Wisuda Pada hari ini Dan Tentunya Kami Juga Harus Menyebut Para Wali Wisudawan Wisudawati Yang Sangat Berbahagia Atas Kelulusan Putra Putri Atau Sana Familinya Hadirin Dan Hadirat Undangan Yang Dimuliakan Allah Ini Sebenarnya Sebuah Bentuk KKN Model Baru Saya Diundang Untuk Memberikan Tau Siah Kalau Istilah Pesan Tereng Atau Mau Izo Hasana Tapi Karena Dipergulan Tinggi Disebut Dengan Istilah Yang Mentereng Orasi Ilmiah Karena Tadi Karena Ketua Setai Dunia Adalah Mantan Mahasiswa Saya Bukan Karena Kehebatan Saya Saya Diminta Lagi Untuk Berbicara Tentang Moderasi Islam Walaupun Judul Ini Belum Pernah Dikomunikasikan Pada Saya Tapi Tak Apalah Moderasi Islam Islam Yang Moderat Islam Yang Wasati Islam Yang Wasati Islam Yang Tidak Ekstrim Islam Yang Tidak Radikal Saya Kira Memang Sangat Layak Untuk Menjadi Perhatian Kita Bersama Terutama Pada Tahun 2019 Ini Yang Kita Tahu Tahun Ini Merupakan Tahun Politik Yang Sangat Hebat Di Negeri Ini Media Sosial Mulai Dari WA Instagram Dan Lain Sebagainya Sibuk Memposting Men-share Tulisan Tulisan Konten Konten Yang Menghangatkan Bahkan Membakar Suasana Tahun Politik Sebagian Beritanya Benar Tapi Kebanyakannya Adalah Ho Maka Di tahun Politik Ini Mau tidak Mau saya Harus Berbicara Tentang Politik Tapi Bukan Politik Yang Haram Tapi Politik Yang Justru Memang Sangat Dianjurkan Untuk Dibicarakan Oleh Para Agamawan Saya Teringat Pesan Dari Mantan Ro Is'am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Almarhum Al-Maghfur Lahu Kiai Haji Sahal Mahfud Ketika Memberikan Pengarahan Dalam Rapat Pleno PBLO Di Unsik Wonosobo Beliau Mengingatkan Para Pengurus Nahdlatul Ulama Mulai Dari PB Sampai Level Yang Terbawah Ranting MWJ Cabang Wilayah Bahwa Politik Menurut Beliau Dapat Dibagi Menjadi Dua Macam Pertama Politik Tingkat Tinggi Dan Yang Kedua Politik Tingkat Rendah Yang Pertama Dikenal Dengan Istilah Mentereng High Politics Dalam Bahasa Arabnya Disebut Dengan Siasa Samia Siasa Alia Politik Tingkat Tinggi Sedangkan Yang Kedua Sebaliknya Politik Tingkat Rendah Atau Atau Dalam Istilah Mentereng Bahasa Inggris Disebut Low Politics Dalam Bahasa Arabnya Disebut Dengan Siasa Safila Politik Tingkat Rendah Itulah Yang Kita Kenal Selama Ini Dengan Istilah Politik Praktis Politik Kekuasaan Dan Semacamnya Warga NU Terutama Para Pengurusnya Memiliki Tugas Yang Besar Untuk Bermain Pada Level Siasa Alia Siasa Samia High Politik Sebagai Organisasi NU Harus Bermain Pada Level Siasa Samia Siasa Alia High Politik Tidak Boleh Bermain Pada Level Siasa Safila Low Politik Politik Kekuasa Kalau Mau Berpolitik Yang Kedua Politik Kekuasaan Politik Praktis Maka Silahkan Tidak Atas Lama Organisasi Atau Jama Iya Tapi Atas Lama Pribadi 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 Pak Bayhaki Pribadi Pak Al-Hazik Pribadi Pak Muhyibin Dan Lain Sebagainya Tapi Dangan Membawa Bawa Nama Nahdlatul Ulama Karena Low Politik Ini Adalah Bidang Garap Dari Partai Partai Politik Bukan Dari Jam Iyah Dini Ijtima Iyah Seperti Nahdlatul Ulama Bapak Bapak Ibu Ibu Saudara Saudara Sekalian Apa Itu Siasah Aliyah Samiyah Atau Hai Politik Almarhum Al-Maghfur Meringki Apa Yang Dimaksud Dengan Siasah Aliyah Siasah Samiyah Hai Politik Paling Tidak Kata Beliau Politik Tingkat Tinggi Mencakup Tiga Hal Pertama Politik Kebangsaan Yang Kedua Politik Kerakyatan Dan Yang Ketiga Etika Berpolitik Politik Politik Kebangsaan Maksudnya Ialah Nahdlatul Ulama Harus Aktif Berupaya Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Final Negara Bagi Bangsa Indonesia Oleh Karena Itu Segala Upaya Segala Pemikiran Provokasi Untuk Membubarkan Atau Meninggalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Harus Dicegah Oleh Kita Yang Ingin Bermain Dalam Politik Tingkat Tinggi Sebagai Seorang Muslim Kita Yakin Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Merupakan Kesepakatan Suci Dari The Founding Fathers Para Pendiri Negeri Yang Umat Islam Sebagai Umat Mayoritas Wajib Mempertahankan Kesepakatan Ini Sebagai Sebuah Mu'ahadah Watoniyah Sebagai Sebuah Perjanjian Kebangsaan Bahwa Kita Hidup Di bawah Laungan NKRI Tidak Tidak Bisa Kita Tawar Tawar Lagi Oleh Karena Itu Adanya Pemikiran Bahwa Indonesia Ini Kalau Ingin Beres Harus Diganti Sistemnya Dengan Apa Yang Disebut Sistem Khilafah Ini Bagi NO Jelas Ini Merupakan Pemikiran Yang Tidak Dapat Dibenarkan Sebagai Orang Islam Kita Berpendapat Bahwa Islam Memang Mewajibkan Adanya Negara Para Ulama Dalam Kitab-kitab Fikih Siasa Dalam Kitab-kitab Ilmu Kalam Sudah Menyatakan Bahwa Adanya Negara Itu Termasuk Kewajiban Agama Yang Terbesar Sebab Tidak Mungkin Agama Itu Dapat Tegak Kalau Tidak Ada Negara Yang Membackup Melindungi Palaulama Kita Sangat Menyadari Adanya Negara Merupakan Malayatimul Wajibu Illa Bihi Fahuwa Wajibun Merupakan Sesuatu Yang Tidak Bisa Sempurna Sebuah Kewajiban Kecuali Dengan Sesuatu Itu Maka Hukumnya Wajib Para Ulama Kita Sangat Menyadari Karena Tanpa Negara Akan Terjadi Faudo Akan Terjadi Chaos Tindakan Anarki Yang Kuat Menelan Yang Lemah Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Maka Adanya Negara Adalah Sebuah Kewajiban Masalahnya Bentuk Negara Kaya Apa Sistem Pemerintahan Kaya Apa Yang Ditentukan Islam Untuk Para Pemeluk Ini Apakah Khilafah Ataukah Kerajaan Ataukah Yang Lain Jawabannya Ada Dalam Hadis Nabi Yang Sangat Terkenal Antum A'lamu Biumuri Dunia Kamu Sekalian Kata Nabi Lebih Tahu Tentang Urusan Dunia Kalian Hadis Antum A'lamu Biumuri Dunia Ini Diucapkan Nabi Dengan Background Dengan Historical Background Dengan Historical Konteks Dengan Sababul Wurud Pengawilan Bunga Kurma Atau dalam Bahasa Arab Yang disebut Ta'birun Nakhli Ta'birun Nakhli Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kita Tahu Lahir Dan Dibesarkan Di Mekah Negeri Yang Gersang Tidak Banyak Tanaman Termasuk Tidak Banyak Kurma Di Sana Lalu Hijrah Ke Madinah Negeri Yang Relatif Subur Di Kurma Kita Jumpai Banyak Kebun Kebun Kurma Makanya Di Madinah Ada Sukut Tumur Pasar Kurma Ketika Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hijrah Ke Madinah Beliau Menyaksikan Penduduk Madinah Memiliki Kebiasaan Mengawinkan Bunga Kurma Jantan Ditempelkan Pada Bunga Kurma Betina Untuk Menghasilkan Pembuahan Yang Maksimal Persis Sama Dengan Saudara Saudari Kita Dari Turi Turi Yogyakarta Sleman Mengawinkan Bunga Salak Pondoh Jantan Dengan Salak Pondoh Betina Menyaksikan Kebiasaan Seperti itu Rasulullah Yang awam Dalam Masalah Berkebun Kurma Berkomentar Halat Tarok Tumuhu Ngapain Kok tidak Ditinggalkan Saja Kebiasaan Mengawinkan Bunga Kurma Itu Itu kan Sebuah Inefisiensi Sebuah Pemborosan Tenaga Waktu Toh Bunga Jantan Dan bunga Betina Dari Kurma Itu Akan Dipertemukan Oleh Angin Akan Dipertemukan Oleh Kumbang Maka Helat Tarok Tumuhu Ngapain Kok tidak Ditinggalkan Karena Yang berbicara Ini adalah Seorang Nabi Dan Rasul Masyarakat Mengira Ini adalah Sebuah Wahyu Dari Allah Ramai Ramai Mereka Meninggalkan Kebiasaan Yang sudah Ratusan Tahun Dilaksanakan Oleh Nilek Mereka Apa Yang terjadi Yang terjadi Adalah Panlen Kurma Tahun Itu Puso Berbuah Tapi kecil-kecil Tidak Seperti Biasanya Maka Berbondong-bondong Mereka Datang Kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Komplain Kata orang Sekarang Preben Kalau orang Rebas Tripun Kalau orang Jogja Kok Setelah Kami Memenuhi Saran Panjen Dengan Kok Hasil Panen Kami Seperti itu Disitulah Kemudian Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Bersabda Antum A'lamu Bi Umuri Duniaku Kamulah Yang lebih tahu Tentang urusan Urusan Dunia Kamu Hadis ini Turun Dengan Latar Belakang Sabagul Wurud Yang khas Khusus Yakni Masalah Berkebun Kurma Tapi Hadis ini Menggunakan Kata-kata Yang bersifat Umum Urusan Duniamu Maka disinilah Para ulama Menerapkan Kaidah Usuliyah Al-Ibrotu Bi Umum Lafzi La Bi Khusus Sababi Yang menjadi Ibrah Yang menjadi Patokan Yang menjadi Pegangan Adalah Keumuman Lafal Lafalnya Umum Bi Umuri Duniaku Kamu Lebih Tahu Urusan Dunia Yang bersuat Teknis Urusan Dunia Yang bersuat Keterampilan Bukan Saya Tidak Diutus Allah Untuk Mengajarkan Cara Membuat Sate Ayam Tidak Orang Madula Yang lebih Tahu Saya Tidak Diutus Oleh Allah Untuk Mengajarkan Cara Membuat Gudeg Itu Orang Jogja Yang lebih Tahu Kue Bolu Dan lain Sebagainya Tidak Diajari Allah Untuk Mengajarkan Pesawat Membuat Pesawat Terbang Itu Habibi Dan Ilham Habibi Putra Yang lebih Tahu Maka Termasuk Dalam Pengertian Antum A'lam Bi Umuri Dunia Ini Adalah Memilih Bentuk Negara Sistem Pemerintahan Yang cocok Dengan Umat Islam Dipersilahkan Untuk Menentukan Sendiri Sesuai Dengan Kebutuhan Waktu Dan Tempat Dan Inilah Yang terjadi Di kalangan Umat Islam Setelah Umat Islam Hidup Di bawah Nation States Negara Negara Bangsa Sejak Abad 20 Kita Tahu Umat Islam Hidup Di bawah Naungan Negara Negara Bangsa Bangsa Indonesia Hidup Di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Malaysia Hidup di bawah Negara Kerajaan Malaysia Brunei Darussalam Hidup di bawah Naungan Kesultanan Brunei Mesir Di bawah Republik Mesir Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Sebenarnya Umat Islam Ini Sudah Ijumat Konsensus Sepakat Bahwa Mereka Bisa hidup Di bawah Naungan Negara Apa saja Kita tidak pernah Menggugat Arab Saudi Kenapa Mereka hidup Di bawah Sistem Monara Kerajaan Kita tidak pernah Menggugat Oman Oman Yang ibu Kota Nyamasker Mengapa Hidup di bawah Kesultanan Yang lari dulu Sampai sekarang Kita mengenal Sultanya Sultan Fawus Kita tidak pernah Menggugat itu Berarti Kita sudah Menerima Kenyataan Bahwa Umat Islam Dipersilahkan Hidup Di bawah Naungan Bentuk Negara Apapun Sistem Pemerintah Yang Oleh karena itu Kalau sekarang Ada suara-suara Mengajak kita Untuk Beralih Kepada Sebuah Sistem Yang disebut Khilafah Itu sebetulnya Sesuatu yang Ahistoris Bahkan Sesuatu yang Hayali Sesuatu yang Utopis Bagaimana mungkin Negara-negara Yang berdaulat Itu akan Menyerahkan Kedaulatannya Kepada Seorang Khalifah Seluruh dunia Di bawah Seorang Khalifah Bagaimana Negara-negara Yang sudah Berdaulat Ini akan Menyerahkan Kedaulatannya Kepada Seorang Khalifah Maka Disini Menurut saya Karisbawahi Bahwa Khilafah Republik Atau Jumhuriyah Bahasa Arab Keemiran Atau Imarat Dalam Bahasa Arab Seperti UEA Puni Emirat Arab Bahasa Arab Al-Imarat Al-Imarat Al-Arab Al-Mutahid Imarah Khilafah Jumhuriyah Mamlakah Dan lain sebagainya Adalah Fakta Yang Pernah Hidup Yang Pernah Kita Saksikan Dalam Sejarah Umat Islam Tapi Tidak Tidak Ada Kewajiban Untuk Memilih Salah Satunya Silahkan Dipilih Sesuai Dengan Kesepakatan Masing-masing Bangsa Bangsa Bangsa